Halo, aku Jamie. Dan jujur, ada sesuatu yang benar-benar gil terjadi pada aku tahun lalu. Kadang kamu merasa hidup memperlakukanmu dengan baik, lalu dengan sekejap, kamu terlontar dalam sebuah film non-dramastis, yaitu bagaimana jalan hidupku. Aku umur 21 tahun dan selalu menjadi seorang yang pemalu, lebih milih di rumah atau main video games, ketimbang pergi kencan sama cewek. Tapi itu bukan berarti aku gak mau punya pacar. Kalau aja aku tidak terlalu pemalu, mungkin sudah dapat satu pacar dengan mudah. Suatu hari, aku merasa amat kesepian, jadi kuputuskan untuk ikuti situs kencan. Dan percaya atau tidak, aku langsung cocok dengan gadis pertama yang kukirim pesan. Dia juga umur 21 tahun dan pemalu, persis sepertiku. Dan dia juga agak introvert, memilih di rumah saja dan nonton film ketimbang pergi pesta. Kami mulai sering berkirim pesan. Tiap kali kulihat nama yang muncul di dalam kotak inbox, ku bisa rasakan seluruh tubuhku bergetar karena kebahagiaan. Apa aku catu cinta pada cewek ini? Namanya Claire, dan dari tampilan fotonya, dia itu cantik. Kami mengawali dengan kirim pesan lewat situs kencan saja. Lalu kita ketukar alamat email. Dan kemudian aku minta alamat rumahnya, karena aku pikir akan romantis, untuk mengirimnya surat dengan salah satu puisiku yang kutulis sejak pertemuan online pertama kami. Kalian pasti pikir itu agak kuno, tapi aku yakin dia pasti suka. Dan bener aja. Gak lama kami pun saling mengirim puisi bolak-balik. Dan setiap kali melihat tukang pos, jantuku berdegu berlebih kencang. Apa akan ada surat untukku? Setelah sekitar 6 bulan saling berkirim pesurat, kami tidak bisa menunggu lebih lama. Dan kami mulai membicarakan tentang pertemuan. Kami belum menetapkan tanggal pasti, tapi dia melontarkan tanggal-tanggal perkiraan. Dan meski aku tak sabar bertemu dengannya, aku masih merasa malu. Bagaimana jika dia tidak menyukaiku di gedupan nyata? Aku kirim dia puisi dan berusaha mengunggapkan ketakutanku secara simbolis lewat puisi. Aku juga minta ketemuan di cafe favoritku akhir perkan depan, jika dia senggang. Aku bahkan menawarkan membayar tiket pesawatnya, lalu aku tunggu balasannya. Biasanya dia akan membalas surat dalam sehari, tapi setelah 3 hari berlalu, aku mulai panik. Bagaimana jika dia tidak ingin datang dan menghindari membalas suratku karena dia merasa canggung? Apaku sedang di ghosting? Satu-satunya pelipur laraku adalah membawa tukang pos tak muncul batang hidungnya juga beberapa hari ini. Jadi mungkin suratnya cuma belum sampai aja. Aku pikir untuk mengirim email aja, tapi kami sudah terbiasa berkirim surat, dan aku tak mau kelihatan putus asa. Jadi aku menunggu, dan menunggu. Responnya tidak pernah datang. Sudah makin dekat dengan tanggal yang ku minta dia untuk menemuiku, tapi aku tahu dia tak akan datang. Semua yang terjadi terlalu indah untuk jadi kenyataan. Aku coba kebetulan aja jalan melewati kafe favoritku beberapa hari sebelum tanggal jadian kami, dan memutuskan beli coklat panas, dan menulis padanya sepucuk surat terakhir menanyakan jika semua baik-baik aja. Aku pesan dan duduk di tempat biasaku saat ku sadari ada seorang yang familiar. Nyatanya, dua orang yang familiar, tapi aku nggak sadar siapa mereka pada awalnya, karena benar-benar di luar konteks. Lalu kemudian aku ngeh. Itu adalah Claire. Dia ada di sini. Tapi aku nggak percaya dengan siapa dia bersama. Kau tak akan percaya siapa orangnya. Melainkan itu adalah tukang posku. Tapi ini nggak masuk akal. Aku harus melihatnya lagi untuk memastikan aku melihat apa yang sedang kulihat. Apa Claire mendoakanku dengan tukang posku? Aku udah cerita kalau aku ini pemalu. Jadi situasi seperti ini benar-benar di luar zona nyamanku. Tapi tiba-tiba aku merasakan amarah mau muncak dalam diriku dan tidak bisa ku bendung. Aku datangin meja mereka dan hanya berdiri aja di sana. Claire melihatku seperti ini habis melihat hantu. Sebagaimana dia melihatku, lalu si tukang pos, lalu melihatku lagi. Dan si tukang pos berubah menjadi merah padam dan menggumamkan sesuatu soal harus pergi. Tapi aku tidak biarkan dia pergi begitu saja. Dan sekarang jika aku pikir-pikir, dia bertingkah licik di depanku akhir-akhir ini saat menyampaikan surat Claire. Dan aku bertanya-tanya kenapa amplopnya tampak agak koyak. Ini tuh bener-bener gila. Tukang pos ini lebih tua dariku setidaknya 10 tahun. Dan walaupun kami punya model yang warna rambut yang sama, tapi itu aja. Bagaimana bisa Claire tidak bisa membedakan kami? Aku bahkan gak perlu tanya bagaimana ini bisa terjadi loh. Karena si tukang pos segera memberitahuku. Dia memperhatikan frekuensi surat menyurat kami satu sama lain dan menjadi penasaran. Suatu hari dia buka salah satu surat dariku. Lalu dia gak bisa berhenti. Dia bilang dia jadi terobsesi dengan puisi kami satu sama lain. Dan itu tumbuh menjadi rasa iri. Saat itulah dia berencana mengganti tanggal pertemuan dalam surat yang kukirim ke Claire memintanya mau menemui ku di kafe ini. Jadi dia saja yang menemuinya. Dia bahkan membayar tiket penerbangannya. Dia tampak kecewa dan merasa bersalah. Tapi aku gak peduli. Ini mengerikan. Bagaimana bisa dia menipu Claire seperti itu? Claire sangat kecewa dan langsung menyarankan kami agar melaporkannya pada kepala layanan pos. Dia tentu saja kehilangan pekerjaannya dan semua ketakutanku sirna. Claire dan aku menjalani hubungan lebih baik daripada yang kami lakukan lewat surat. Dan kini kami dapat tertawa tentang hari dia salah mengenali si tukang pos sebagai aku. Walaupun dia juga menambahkan bahwa dia kaget saat pertama kali bertemu dengannya karena dia sama sekali tak seperti fotoku dan bahwa aku ini jauh lebih tampan. Ya, aku rasa semuanya berjalan lancar pada akhirnya. Paling tidak untukku dan Claire. Walaupun kami masih tinggal di negara bagian yang beda, kami merancanakan masa depan kami bersama. Dan jika semua berjalan lancar, maka aku akan ambil program perasajana di universitas yang ada di kota asalnya. Jadi kami gak perlu RDR-an lagi. Tapi Claire membuatku janji untuk tetap tulis puisi untuknya. Bahkan saat kita hidup bersama. Tentu saja aku lakuin itu. Tapi aku tak lagi percaya untuk menitipkannya ke tukang pos lagi. Apa yang terjadi pada aku dan Claire itu buruk. Tapi setidaknya aku tahu sebelum semuanya terlambat. Kadang ada salah paham di perjalanan hidup kami. Tapi alhasil, kami dapat akhir bahagia kami.